Intro Sobat Lekal Akses Buat Anda yang mungkin saat ini sedang merencanakan sebuah transaksi jual beli barang Khususnya untuk barang-barang bergerak Mungkin Anda membutuhkan draft perjanjian jual beli barang tersebut Buat Anda yang membutuhkan draft perjanjian jual belinya Anda bisa mendownloadnya dengan mengikuti linknya di kotak deskripsi di bawah ini ya Silakan Anda download draft perjanjiannya Tapi ingat ini adalah draft perjanjian untuk transaksi jual beli barang bergerak Bukan barang yang tidak bergerak seperti misalnya tanah atau properti Anda bisa mendownloadnya dalam format Microsoft Word Dokumen Supaya Anda bisa mengeditnya sesuai dengan kebutuhan transaksi jual beli barang Anda Dalam menggunakan draft perjanjian ini Ada beberapa poin penting yang perlu menjadi catatan dan pertimbangan Anda sebelum menggunakannya Pertama, spesifikasi barangnya Jadi ketika Anda membuat perjanjian dengan menggunakan draft ini Pastikan bahwa Anda telah mencantumkan spesifikasi barang itu selengkap dan sedetail mungkin Hal ini untuk menghindari terjadinya salah penafsiran atau salah maksud tentang barangnya Jangan sampai Anda membeli kendaraan mereknya A kemudian yang dikirim merek B Jangan sampai itu terjadi Oleh sebab itu Anda perlu memasukkan spesifikasi barang ini selengkap mungkin Supaya tidak terjadi salah penafsiran tadi Selain jenis barangnya, dokumen legalitas barang tersebut juga perlu Anda masukkan ya Kalau misalnya Anda melakukan transaksi jual beli kendaraan Misalnya Anda bisa memasukkan BPKB atau bukti pemilikan kendaraan bermotor sebagai dokumen legalitasnya Anda bisa mencantumkan nomor BPKBnya di dalam perjanjian tersebut Selain spesifikasi barang tadi dan dokumen legalnya Mungkin Anda juga bisa memasukkan barang lainnya sebagai barang pendukung Misalnya suku cadang mungkin atau peralatan mekanik Kalau misalnya Anda melakukan transaksi jual beli kendaraan Mungkin Anda akan mendapatkan beberapa buah ban serap Ya Anda juga bisa mencantumkan barang-barang pendukung ini di dalam perjanjian tersebut Berikutnya adalah harga barangnya Dari harga barang yang dicantumkan di dalam perjanjian Sebaiknya juga dijelaskan atau dirinci Harga tersebut sudah include dan exclude apa saja Apakah harga tersebut sudah termasuk omkos pengiriman Sebaiknya ini juga dicatat di dalam perjanjian yang Anda buat Selain harga barangnya Anda juga bisa mencantumkan cara pembayarannya Apakah harus cash atau bisa dicicil Apakah harus tunai atau dilakukan dengan cara transfer bank Atau Anda juga bisa menjelaskan di dalam perjanjian itu Apakah harus dilakukan DP terlebih dahulu Kalau memang harga dari jual belinya itu belum bisa dilunasi saat itu juga Next mengenai penyerahan barangnya Di mana penyerahan barang itu dilakukan Apakah di tokonya penjual atau di gudang milik pembeli Hal ini akan menentukan siapa yang menanggung resiko pengiriman dan biaya ongkos kirim Kalau misalnya serah terima barang itu dilakukan di toko penjual Maka tentunya resiko pengiriman dan biaya atau ongkos kirimnya itu akan ditanggung oleh pembeli Sebaliknya kalau misalnya serah terima barang itu dilakukan di gudang milik pembeli Tentunya resiko barang selama di perjalanan dan ongkos pengirimannya Akan menjadi tanggung jawab dari penjual Karena penjual yang melakukan pengirimannya Nah tadi adalah beberapa poin penting yang bisa menjadi pertimbangan dan referensi Anda Dalam membuat perjanjian jual beli barang bergerak ini Dan ingat poinnya adalah kritis di awal perjanjian akan lebih baik ketimbang menanggung resiko konfliknya belakangan Misalnya karena adanya perbedaan penafsiran atau karena adanya kesalahpahaman Yang disebabkan tidak jelasnya perjanjian jual beli Jadi sebaiknya Anda tetap kritis dengan transaksi Anda Dan kritis Anda itu bisa Anda masukkan ke dalam draft perjanjian ini So silahkan Anda download draft perjanjian ini dalam format Microsoft Word dokumen Nah supaya Anda bisa mengedit dan menyesuaikannya dengan kebutuhan transaksi jual beli Anda Oh iya di kolom deskripsi ini kami juga sertakan linknya untuk mendownload Tanda terima barang dan tanda terima uang atau kuitansi khusus untuk transaksi jual beli barang ini Demikian informasi dan penjelasan singkat serta draft dokumen perjanjian ini kami sampaikan Semoga bermanfaat dan membantu Anda ya dalam melakukan transaksi jual beli barang Anda Salam